Oke kita bahas pertanyaan kasus terkait dengan proses discovery Nah ini proses discovery method ya Case pertama Nah ini kasus pertama yang kita posting di LPS ya Misal Anda diterjunkan ke proyek merger Antara Gojek dan Tokopedia Kemudian Anda diberi tugas untuk melakukan transformasi bisnis pasca merger Dengan tujuan merombak proses-proses bisnis yang sudah tidak relevan lagi Setelah dilakukannya merger dari kedua perusahaan Kultur keduanya berbeda Core values juga beda Hasilnya karakteristik para pekerjanya pun beda Nah ketika masuk pada tahapan proses discovery Metode apakah yang akan Anda pakai Jelaskan alasannya Ya kita tahu ada tiga metode ya Di dalam proses discovery ini Yaitu evidence based Kemudian interview based dan workshop Nah ini jawaban menurut saya Nah setelah jawabannya bebas saja Yang penting penjelasannya gimana gitu Nah kalau jawaban dari perspektif saya Saya akan lakukan workshop yang disertai atau diiringi atau disusul oleh evidence based Nah jadi lakukan workshop Bahas detail mengenai proses Semua prosesnya Undang semua stakeholders Terutama key stakeholdersnya Para expert Para praktisi lapangan Nah kemudian Nah kemudian petakan proses SS dan 2B nya Kemudian buat model prosesnya Nah ini di metode workshop itu Workshop itu kan Kita spare waktu ya Kita sediakan waktu khusus Sekitar biasanya sekitar 1-2 minggu Nah full membahas semuanya gitu Ini kalau di proyek biasanya untuk bahas requirement Requirement gathering Nah tapi kalau di dalam proyek Proses change management seperti ini ya Membahas proses gitu Proses SS seperti apa Kelemahnya ada di mana saja Kemudian Apa saja yang sekiranya mau dirubah Perubahannya nanti arahnya kemana Mau diarahkan kemana Ekspektasinya apa Nah itu dibicarakan semua Di dalam workshop ini Nah Kalau kita baca bukunya Di dalam workshop ini harus ada Fasilitator Seperti moderator gitu ya Lalu Yang mencatat gitu Nah Yang mencatat Notulannya Jadi semua Dialog Diskusi Perdebatan Argumen ini Sebisa mungkin direkam Karena itu knowledge gitu Nah Kemudian metode ini harus disertai Atau disusul dengan evidence base Supaya apa yang dibuat Itu memiliki dasar yang valid Serta landasan untuk proses tubinya Jadi tinggal kita bikin Pemintaan Proses SS Ini harus disupply Dengan evidence Ini inputnya apa sih Proses ini Sub-proses ini Outputnya apa Aktivitas ini butuh apa Butuh input apa Mengeluarkan output apa Nah ini harus diperlihatkan Diminta Kalau kita sebagai bisnis Salahnya kita harus minta copy ya Itu Kemudian diarsipkan Nah nantinya ini juga Juga bisa menjadi Referensi ketika kita membuat Input maupun output ya Kalau sekiranya formatnya berubah Untuk proses yang baru nantinya Gitu Oke Nah lalu kasus kedua Aktivitas Oh ya Sebelumnya Saya membahas satu hal dulu Nah Workshop ini Dilakukan Tentu saja Dengan asumsi Masalah Tadi ya Perbedaan kultur Kemudian Core values Itu sudah dibereskan dulu Jadi seharusnya Begitu merger Itu permasalahan Nilai-nilai Kemudian Core values Kultur Itu seharusnya Oleh top management Itu sudah Di Di Atasi dulu Biasanya Merger Kemudian diikuti Itu juga Secara strategi Nah Jangan sampai Ini Belum dilakukan Jadi Ketika dua perusahaan merger Tetap Ini Harus diikuti Aktivitas Aktivitas Penyatuan Tadi Nah Kepemimpinan Sudah jelas Struktur organisasi Pasti di-blend Jadi satu Ya kan Nah Jangan lupa Membahas soal kultur Dan Nilai-nilai ini Itu Nah Harus dibuat Jadi satu dulu Apa Apa saja Core values Yang mau diangkat Di perusahaan baru Nah Biasanya Mana yang Di Drop Mana yang Dipertahankan Dan apakah ada Nilai baru yang Dimasukkan Nah Ketika nilai baru ini Terbentuk Harus disertai juga Proses Sosialisasi Jadi harus ada Kampanye-kampanye Untuk membangun Kultur baru Yang Sifatnya Bersama Gitu Jadi semuanya Akan menjadi Sama Mengusun Kultur yang sama Nah Begitu ini Sudah dilakukan Semua punya Punya Pandangan yang sama Mengenai nilai Mengenai Kultur Nah Barulah kita Melakukan Workshop ini Jadi Semua merasa Berada Dalam Naungan Payung yang sama Nah Itu istilahnya Oke Karena kalau Kalau Biasanya ya Kalau Masih Belum Teratasi Ini Masing-masing Akan merasa Berada di Kelompok yang Berbeda Payungnya Beda Gitu Yang satu Payungnya Masih Merasa Payung Biru Yang sama Masih Merasa Payung Merah Nah Nanti Kalau Workshop Malah Isinya Adu Politik Gitu Jadi Kancah Pertarungan Politik Tarik Menarik Kepentingan Nah Keakuannya Muncul Itu Solidaritas Kelompoknya Muncul juga Itu Repot Jadi itu Harus diatasi Dulu Sebelum Workshop Nah Ini Kita Lanjut Kasus Kedua Aktifitas Dari Case Satu Belanjut Ketika Anda Melanjutkan Tahapan Berikutnya Yaitu Perancangan Model Proses Kira-kira Apa saja Yang Dilakukan Nah Ini Sebenarnya Ada di Buku Tahapan Proses Modeling Ada Lima Tahap Step One Identify The Proses Boundaries Jadi Kita Harus Mengidentifikasi Ini Proses End-to-end Ini Startnya Itu Dipicu Dari Apa Butuh Inputan Apa Nah Nanti Penanda Proses Ini Berakhir Itu Apa Kalau Misalnya Kalau Sesuatu Sudah Dideliver Nah Sesuatunya Ini Apa Itu Harus Jelas Definisikan Dulu Kemudian Setelah Itu Baru Kita Masuk Kedalamnya Ini Di Proses Yang Besar Tadi Itu Apa Saja Sih Tas Tas Aktivitis Yang Dikerjakan Di Dalamnya Atau Event-event Yang Terjadi Di Dalamnya Itu Apa Saja Nah Itu Di Apa Di List Ya Daftar Satu Persatu Kemudian Dibuat Hubungannya Nah Dibuat Alurnya Nah Berikutnya Identifikasi Resource Nah Setelah Alur Yang Panjang Tadi Jadi Kita Atur Lagi Kita Lompok Lompok Kan Siapa Saja Pelaku Pelakunya Ini Aktor Aktor Oh Ini Ada Kasir Yang Terlibat Misalnya Oke Kasir Itu Melakukan Aktivitas Mana Saja Kolok Kan Masukin Nah Lalu Setelah Kasir Ada Sistem Lalu Ada Supervisernya Apa Saja Yang Mereka Lakukan Nah Aktivitasnya Sudah Teridentifikasi Di Tahap 2 Tahap 3 Tinggal Melakukan Pengaturan Kembali Dimasukin Ke Kotak Kotak Nah Disini Kita Membuat Istilahnya Membuat Swimlane Nah Kalau Di flowchart Ada Swimlane Disini Juga Ada Di BPMN Juga Ada Swimlane Nah Tempat Aktor Aktor Lalu Setelah Itu Identifikasi Kontrol Flow Nah Kontrol Flow Ini Titik Titik Dimana Terjadi Percabangan Mengharuskan Adanya Apa Pengerjaan Aktivitas Cara Paralel Pengulangan Misalnya Dan Sebagainya Ini Harus Kita Pastikan Oh Disini 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 Ada Pengambilan Keputusan Ada Tiga Alternatif Berarti Kerbangnya Pakai XO Karena Hanya Salah Satu Yang Bisa Dieksekusi Nantinya Kodis Di Sebelah Sana Ini Nyabang Ke Lima Proses Dan Nantinya Harus Dikerjakan Semuanya Ujungnya Jadi Satu Ujungnya Keluar Satu Itu Nah Ini Gerbangnya Apa Harus Kita Tentukan Gerbang N Misalnya Dan Sebagainya Nah Lalu Setelah Biasanya Di Nah Tahap Lima Melengkapi Supaya Lebih Detail Lagi Identifikasi Elemen Elemen Tambahan Nah Misalnya Ada Tundaan Waktu Di Ini Harus Apa Namanya Menunggu Atau Ada Koordinasi Dengan Dengan Pihak Yang Lain Misalnya Lalu Pergi Start Ini Harus Ada Dapat Notifikasi Dari Aktor Yang Lain Nah Seperti Itu Oke Itu Saja Dari Saya Semoga Membantu Terima Kasih